Guna menjaga ketahanan pangan di saat pandemi COVID-19, Kodim 1305 Buol Tolitoli mengajak kepada jajarannya untuk bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan tidur seluas 1 hektare. Di tengah pandemi COVID-19, yang penyebarannya semakin meluas di tengah masyarakat mengakibatkan terbatasnya para pekerja, pelaku usaha, dan masyarakat dalam beraktivitas yang bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan pangan di berbagai wilayah. Ratusan anggota TNI dari Kodim 1305 Buol Tolitoli memanfaatkan lahan seluas 1 hektare di Demplot Koramil 1305-11 Galang di Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Program ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 ini dilakukan penanaman berbagai jenis komoditas tanaman pangan yang masa panennya hanya membutuhkan waktu selama 3 hingga 4 bulan. Kegiatan ini sebagai upaya membantu tugas pemerintah dalam menyosialisasikan program ketahanan pangan sehingga mampu merangsang masyarakat kecil agar dapat memanfaatkan lahan kosong di sekitarnya guna bercocok tanam di tengah pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Tolitoli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI, Sulawesi Tegah.